Kami lanjutkan kembali ke informasi lainnya pemirsa, Geopark Merangin di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi saat ini dalam persiapan untuk penilaian situs warisan dunia oleh UNESCO. Saat ini pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Merangin terus menyiapkan dokumen-dokumen sejarah agar objek wisata Geopark Merangin masuk sebagai warisan dunia. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tengah menyiapkan dokumen-dokumen sejarah atau dokumen dosir tentang keberadaan Geopark Merangin di desa air baru, kecamatan Merangin yang kini tengah bersiap untuk penilaian situs warisan dunia oleh Badan PBB Bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan UNESCO. Gubernur Jambi Al-Haris selesai menggelar rapat progres dokumen dosir Geopark Merangin Jambi bersama Dinas Pariwisata, Arkeolog, dan pihak-pihak terkait lainnya, mengatakan bahwa pemerintah optimistis dan bertekad menyiapkan segala sesuatu terkait penilaian UNESCO agar Geopark dapat terwujud ditetapkan sebagai warisan dunia. Haris menjelaskan Geopark atau Taman Bumi Merangin Jambi memiliki fosil flora berusia 350 juta tahun. Hal tersebut berdasarkan berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti nasional maupun internasional. Menurut Haris, fosil flora di Geopark Merangin menyajikan pengalaman wisata yang menarik, ditambah panorama hutan tropis yang masih asri dan beberapa titik air terjun. Untuk sampai ke fosil-fosil tersebut, pengunjung harus menaiki perahu karet atau arung jeram di sungai Batang Merangin. Sebab itu Haris meminta kepada tim yang menyiapkan dokumen untuk menyajikan dan mengemas Geopark Merangin sebaik mungkin, guna meyakinkan UNESCO bahwa Geopark Merangin layak sebagai warisan dunia. Kita ingin Geopark ini seperti produk-produk lain. Dari mulai kemasannya, packagingnya, sampai kepada isinya, tampilannya, ini ragu. Nah maka saya bilang tadi, tolong tim, tolong gini dibenahi tahapan-tahapannya, kolaborasinya, masyarakatnya. Nah sehingga nanti bisa menjadi jawaban bagi tim pada saat menilai nanti, oh benar nih Geopark ini, sudah bisa diangkat ke dunia. Haris menambahkan penilaian UNESCO akan dilakukan pada Mei 2022 mendatang. Dan sebelum dinilai UNESCO, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akan terlebih dahulu, mengunjungi Geopark Merangin pada 17 November mendatang. Terima kasih telah menonton!